Saudara antusias pemburu takjil di pasar Ramadan badan jalan samping Masjid Al-Mu'minum Amurang menimbulkan kerumunan. Tidak adanya antisipasi saat gas COVID-19 di lokasi takjil, membuat pemerintah setempat kewalahan mengatur para pembeli. Hari pertama Ramadan di Kabupaten Minangasa Selatan disambut antusias warga, tak terkecuali para penjajal takjil kecipratan rejeki di bulan penuh rahmat ini. Sayangnya para pemburu takjil menimbulkan kerumunan di pasar Ramadan Amurang. Tamsir Lembong, kepala lingkungan setempat mengatakan, imbauan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 kepada semua penjual takjil sudah mereka patuhi. Namun menurut Tamsir, dirinya tak menyangka masyarakat yang datang membeli takjil membeludak. Pertama kali kan, ini baru awal Ramadan, seolah depan berikut-berikut kita bisa kembangkan, dan cara bagaimana supaya masyarakat yang nak bubulu tak begini. Jam 2 itu kita bisa kendalikan, ini masyarakat yang dapat jual, terutama pembeli. Tapi yang setelah 1-2 jam, para penjual saya sudah nak bisa bendung lagi. Meski demikian, tim patroli gabungan pemburu pelanggar COVID-19 Polres Minsel, yang datang sesaat sebelum buka puasa mengaku, akan datang lebih awal lagi supaya masyarakat bisa dikendalikan. Jadi pada pelaksanaan di bulan cuci Ramadan ini, maka kami dari Polsik Amurang dan Polres Minasya Selatan, melaksanakan kegiatan rahsia, pedisiplinan, protokol kesehatan, di tempat penjualan takjil, menjelang untuk berbuka puasa, karena banyaknya masyarakat yang memenuhi tempat-tempat tersebut, dan juga di tempat-tempat keramaian lainnya. Dari Minasya Selatan, Mardi Golindra, TV Risulut, mengembarkan.